Hai, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi dalam VOA Trending Topic. Welcome back. Penyanyi opi Anda Resta kembali meluncurkan album terbaru pada akhir bulan lalu, namun berbeda dengan hits album-album sebelumnya, seperti bida dari Badung atau Hitam ke Putih, album kali ini khusus ditujukan untuk pendengar anak-anak. Dengan tema sungai, air, dan hutan, album Dari Tepian Sungai ini diproduksi khusus untuk mengajarkan kepada anak-anak Indonesia tentang pentingnya menjaga pelestarian alam dan lingkungan hidup. Hasil penjualan digital dan fisik disumbangkan ke lembaga Center for Orangutan Protection. Opi yang populer lewat tebang Cuma Hayalan dan Ingat-ingat Pesan Mama ini mengatakan bahwa lewat musik dan lagu, anak-anak akan dapat menangkap pesan-pesan tentang menjaga lingkungan hidup dengan cepat dan menyenangkan. Dengan demikian, akan tertanam perilaku dan kebiasaan hidup untuk mencintai lingkungan sejak masih dini. Setelah peredaran album ini, Opi diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menciptakan lagu anak-anak bertema perilaku anti-korupsi. Tujuannya mengajak anak-anak menerima dan merayakan keberagaman kehidupan Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Ikuti terus berita-berita VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram kami, juga di website kami www.voaindonesia.com. Saya Arionang Arifin dan Team VOA, thanks for watching VOA Trending Topic.